Pemirsa Pasca Ludes terbakar ratusan pedagang pasar Ciranjang di Jalan Cianjur, Bandung, Kabupaten Cianjur, memadati lokasi kebakaran. Para pedagang berusaha mencari dan mengai sisa-sisa barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Ratusan pedagang pasar Ciranjang di Jalan Cianjur, Bandung, Kabupaten Cianjur, mendatangi lokasi pasar yang Ludes terbakar pada Senin-Siang 10 Agustus 2020. Para pedagang berusaha mengai sisa-sisa barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Akibat peristiwa kebakaran tersebut, ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Pedagang sayur di pasar Ciranjang, cucu mengaku dirinya mengalami kerugian sampai puluhan juta rupiah. Akibat peristiwa kebakaran tersebut, seluruh barang dagangannya Ludes dan tak ada yang bisa diselamatkan sama sekali. Dirinya mengaku kini sudah tak lagi memiliki modal untuk memulai kembali berdagang seperti sedia kalah. Kepala Desa Ciranjang Deden Effendi menuturkan berdasarkan catatan, kios dan los di pasar Ciranjang yang terbakar mencapai lebih dari seribu unit. Rencananya para pedagang akan ditempatkan di pasar darurat yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut. Kemungkinan besar ini akan dibuatkan dulu darurat, secepatnya mungkin mulai besok untuk eksen pelaksanaan darurat, membuatkan kios darurat untuk patata yang terbakar, ini di atas seribu kios yang terbakar, kerugian belum bisa terakumulasikan atau belum bisa terhitung. Sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelediki penyebab pasti kebakaran pasar Ciranjang.